Intro Hai sisters, apa kabar? Gak nyangka ya, sekarang kita udah menginjak tahun yang baru. Nah di tahun yang baru ini, masih dengan kondisi pandemik, jaga kesehatan gak boleh kendor. Bisa dengan minum vitamin atau minum jamu untuk nambah imunitas tubuh kamu. Pas banget, kita lagi ada di Jamu Delicious Point di daerah Jakarta Barat. Dengan banyaknya olahan jamu yang dijamin gak bikin kamu males minum jamu. Karena jamu disini disajikan seperti minuman kekinian. Nah lo, penasaran kan? Langsung aja yuk kita kepoin jamu delicious. Eh, sebelum kepoin lengkapnya, kita kenalan dulu yuk dengan ownernya. Hai, saya Rachel Octavia, co-founder dari JDP, Jamu Delicious. Halo, saya Indy, partner dari Jamu Delicious. Terbentuknya, Jamu Delicious ini dilatar belakangi dengan melihat adanya peluang saat pandemik COVID-19 masuk ke Indonesia. Karena produk ini cocok dikonsumsi untuk menjaga dan menaikkan imunitas tubuh. JDP sendiri itu sudah lahir di tahun 2019, lahirnya pada saat COVID-19. Jadi memang kami melihat peluang dan juga produk ini memang kebetulan cocok sekali dikonsumsi pada saat COVID-19, terutama untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi, kalau ditanya apa yang melatar belakangi, sebetulnya kebutuhan akan konsumen untuk hidup sehat dan meningkatkan imunitas. Ya, betul. Alasan para owner Jamu Delicious memilih jamu untuk diperjual belikan karena rasa kepercayaannya dengan kehebatan dan manfaat alam, serta ingin menaikkan citra jamu yang masih dianggap all fashion di kalangan anak muda. Tidak lupa juga untuk melestarikan budaya yang ada. Ya, kami percaya sama alam sih ya gitu ya. Iya, kita pengen balikin gitu. Kalau orang kan sekarang kan tipenya tuh milih yang serba instan, semua-semuanya serba instan. Nah, kita mau untuk anak-anak muda sekarang tuh kenal yang namanya jamu. Kalau dulu kan jamu tuh dibilang all passion atau ya bagiannya orang tua kita lah. Tapi kita tuh kepengen anak-anak muda sekarang juga kenal jamu, kenal budaya Indonesia yang memang dari dulu udah ada untuk pengobatan. Jadi kita mau melestarikan budaya Indonesia yang ada gitu loh. Dengan adanya beberapa onar, mereka sendiri percaya dengan hasil kolaborasi dengan segmen yang berbeda-beda. Ownernya di jamu dan dalam kafe totalnya ada lima. Kayak kami berlima dan kami percaya banget sama kolaborasi sih. Karena kebetulan semua dari kami nih punya kesibukan masing-masing dan punya usaha yang lain juga gitu. Jadi kami percaya kolaborasi itu membawa kita melangkah lebih jauh, terdengar lebih nyaring, tanpa usaha yang lebih keras. Betul, karena kan segmennya juga segmen saya beda, segmen pecel beda, segmen teman-teman yang lain juga beda-beda. Jadi semua orang bisa datanglah kesini gitu, lebih banyak lagi. Cafe Jamu Delisius Point yang terletak di daerah Jakarta Barat ini berkolaborasi dengan Bakmi Bufar yang memiliki cita rasa yang khas loh. Seperti cafe yang di Jakarta ini kami kolaborasi sama produk bakmi yang enak banget namanya Bakmi Bufar gitu ya. Enak banget deh pokoknya mesti dicoba. Karena biasanya kalau minuman itu kan harus ada makanannya gitu ya. Nah terus kami tahu bahwa kami tuh lebih fasih di bidang minumannya gitu. Jadi dibandingin kita belajar lagi, bikin modak baru lagi, lebih baik kita berkolaborasi dengan produk yang sudah jadi. Ada marketnya juga dan jadi saling win-win gitu. Jadi marketnya jamu bisa ngerasain bakmi, marketnya bakmi bisa ngerasain jamu gitu. Saling support jadinya. Untuk jamu di JDP ini memiliki banyak varian. Apaan aja ya? Ada empon-empon, ada untuk wanita juga ada datang bulan happy, ada kunci siri rapet, ada beras kencur. Pokoknya semuanya ada 12 varian dan semuanya beda-beda manfaatnya. Dan untuk yang best seller sendiri, kita ada empon-empon karena di saat kemarin COVID, turbo empon-empon itu sangat membantu banget untuk meningkatkan daya tubuh juga untuk membantu percepatan penyembuhan. Iya, sampai kita bikin produknya juga yang bubuk nih. Seperti ini empon-ponnya supaya yang traveling tuh bisa mudah lah bawa-bawanya. Tapi kalau selain empon-pon itu kita juga yang best seller kunjit asem ya. Kunjit asem. Sama kalau misalnya untuk yang belum biasa minum jamu, biasanya kita sehari asem atau beras kencur ya. Dimulai dari dua itu gitu. Supaya bisa lebih diterima berbagai macam kalangan, JDP menyajikan menu jamu yang dikemas dengan kekinian nih sis. Dan kalau di kafenya sendiri, kalau misalnya kita bikin fusion gitu. Jadi kekinian supaya orang tuh nggak kaget langsung minum jamu. Jadi kita bikin ada empon-pon espresso, ada kunyit asem latte, jamu latte, jamu... Sari asem squash, sama jamu yakuk, sama dessert. Kita punya dessert juga ya. Apa ini? Slurp. Iya, jamu slurp gitu. Kita bikin jamu tuh jadi kayak aisnya di-blended sama-sama atau dicampur sama leci gitu-gitu deh. Jadi kita bener-bener create something new buat customer-customer, terutama yang younger generation supaya nggak kaget coba jamu gitu. Orang kan imagenya kalau minum jamu tuh rasanya pain atau aduh nggak, nggak. Galau gitu ya. Kayaknya nggak enak. Tapi kalau udah coba jamu delicious ini dijamin ketagihan. Selain memiliki cafe di Jakarta, jamu delicious point juga ada di Surabaya. Dan nantinya segera membuka gerai lainnya di kota-kota lain. Jadi kita buka pertama sebetulnya di Surabaya, di Jalan Pucang Adi nomor 9. Lalu sebulan kemudian kami buka di Jakarta ya. Buka di Jakarta di sini gitu, Jakarta Barat. Tapi rencananya sih kami mau juga buka tempat lain mungkin di Jakarta Selatan nanti ya, di Jakarta Timur. Dan juga mungkin kota lain kami mau ada beberapa. Mungkin Bali, mungkin Laguan Bajo, Bandung gitu ya. Coba yang di Jakarta Barat boleh mampir ke Prisma Sport Club karena JDP itu ada di Prisma Sport Club Jakarta Barat. Iya. Memang karena latar belakang saya sendiri branding dan communication sih gitu ya. Jadi saya percaya sekarang itu word of mouth itu penting banget. Nah word of mouth itu di dalam dunia kekinian itu bisa kita aplikasikan lebih kepada digital kan gitu. Jadi gimana biasanya dari satu, itu banyak banget yang sekarang kalau misalnya kita tanya gitu ya. Oh tau, karena kan kami punya database, kalau customer baru kita tanya tahu ya modulasi dari mana. Oh dari, dari TikTok, dari Instagram, dari mana gitu. Jadi kita tahu, nah kalau misalnya yang datang ke sini juga dari mana, ada yang dari teman-teman, ada yang melihat dari internet juga gitu ya. Jadi kalau kami membuat beberapa konten-konten dan juga strategi marketing digital juga. Terus masuk ke beberapa komunitas juga, ikut yang offline-offline bazar juga gitu ya. Karena kami percaya sekarang kita nggak cuma, kita nggak bisa cuma pakai satu platform aja sih. Iya betul. Offline harus, online harus gitu ya. 360 masih, masih jadi hal yang paling efektif sih menurut saya. Dan juga kolaborasi dan juga mudah-mudahan nih dengan adanya Seastarch datang ke tempat kami. Dan berarti kita bisa melahirkan satu produk-produk yang berkolaborasi lagi, supaya bisa makin mensosialisasikan minuman tradisional Indonesia. Karena ini sebenarnya budaya ya gitu, dengan packaging yang lebih kekinian aja gitu. Jamu Delisius juga sudah melakukan proyek di Surabaya nih sih. Proyek apa ya? Nah kami baru saja meluncurkan JD Project itu bersama dengan Ibu Iis Hendro Gunawan di Surabaya. Kami membuat satu produk namanya jamu wati, khusus untuk perempuan. Jadi khusus untuk kesehatan reproduksi wanita. Jadi namanya jamu datang bulan sama jamu kunci sirih. Jadi diminum menjelang dan saat datang bulan dan juga setelah gitu. Nah ini kontribusi untuk empowerment perempuan juga nih gitu ya, supaya kita tuh gak cuman soft skill yang kita perlengkapi tapi juga sehat mesti ada. Nah itu produk baru kami. Jadi kalaupun ada siapapun yang di sini kepikiran pengen bikin jamu atau pengen buat produk jamu, bisa juga hubungin kita untuk juga kita berkolaborasi. Kami bisa membuat formula baru untuk apapun yang mungkin teman-teman mau ya gitu. Jadi kita yang penting tujuannya sampai satu buat orang sehat, dua mensosialisasikan budaya Indonesia yang mudah-mudahan gak cuman generasi yang udah apa namanya di atas millennial ya kan. Tapi juga millennial kebawah, Gen Z, Gen Alpha gitu ya semua bisa mulai minum jamu gitu. Buat kamu yang mau jadi reseller juga bisa loh, simak caranya untuk jadi reseller jamu delisius yuk. Hubungi ke Instagram aja jamu delisius, nanti kita akan follow up, kita akan kasih tau bagaimana cara-caranya gitu ya. Karena hari gini tuh buat berusaha asal kita punya niat, pasti bisa ya gak sesusah dulu kok gitu. Gampang, sangat mudah banget untuk jadi reseller dari jamu delisius itu sangat gampang. Kalau mau tau banyak soal jamu delisius ini, kamu bisa mampir ke beberapa sosial medianya nih sis. Ada Instagram di jamu delisius, terus juga ada TikTok di jamu delisius. Nah untuk kafenya kami ada Instagram di jamu delisius point, terus kami punya website, terus Youtubenya sedang dibangun juga gitu. Terus juga Instagram biasanya mirroring sama Facebook. Buat kamu yang udah gak sabar mau cobain jamu kekinian ala jamu delisius, udah bisa didapetin di mana-mana loh. Untuk kalian yang pengen coba jamu delisius, bisa didapetin di Jakarta Barat. Kalau Jakarta Barat ada beberapa titik, di Kebon Jeruk ada, di Taman Alfa Indah ada, lalu di Prisma Sport Club juga ada, di Cipete juga ada, di Tamrin Sudirman juga ada, di belakang gedung HSBC. Lalu di Jakarta Pusat, Jakarta Timur juga ada. Di Jakarta Pusat, Jakarta Timur semuanya kebanyakan kita sudah ada titik di sana. Platformnya ada di Tokopedia. E-commerce-nya ada di Tokopedia, Shopee Food, Grape Food, Gojek juga sudah ada semuanya. Dan juga Surabaya, Surabaya juga ada di beberapa titik, tinggal diketik aja jamu delisius point atau JDP gitu, diketik aja ditulis, tapi kalau yang di kota-kota lain yang belum ada tetap bisa dikirim. Hari gini semuanya mungkin dengan sulap digital. Harapannya untuk JDP sendiri di tahun 2022, biar makin berkembang, biar makin jadi berkat buat banyak orang, khususnya di Indonesia, bukan cuma di Jakarta, tapi di banyak kota, seluruh Indonesia kalau bisa tahun 2022 ini, ada titik gitu loh, ada titik JDP di setiap kota, nggak cuma satu, tapi beberapa titik gitu di setiap kotanya. Iya, dan juga nggak cuma di Indonesia, tapi juga global. Doain ya, supaya nanti JDP ini bisa kita temui di negara-negara tetangga, apalagi G20 ini tahun depan gitu kan, kita bisa memperkenalkan produk asli Indonesia ini kepada dunia. Pesan untuk woman planner adalah yang pertama, jangan takut sama kolaborasi, karena kolaborasi lagi-lagi akan membawa kita berjalan lebih jauh, kita dengar lebih nyaring tanpa usaha yang lebih keras. Seperti kami tahu di sini ekspertis kami lebih ke minuman, kami berkolaborasi sama orang yang memang paham banget soal makanan, jadi kolaborasi sama babi bufar di tempat ini. Terus yang kedua, biasanya woman planner itu takut sama kompetisi gitu ya. Aduh, kompetitor saya banyak banget nih, A, B, C, segala macem. Kalau buat saya tuh, kalau ada pemain jamu yang lain, itu malahan bikin kita seneng ya, karena artinya marketnya udah ada, demandnya udah ada gitu kan. Jadi kita malahan dibanding kita capek-capek, bikin market sendiri, ayo kita rame-rame kita bikin marketnya, nanti yang bermain adalah kualitas, rasa, selera gitu ya. Jadi jangan takut sama kompetisi gitu, karena begitu kompetisinya ada, membuka kesempatan-kesempatan baru, malahan melahirkan kolaborasi-kolaborasi yang lebih keren lagi gitu. Terus juga jangan mudah menyerah gitu. Buat saya tetap aja kok resep sukses itu adalah persiapan ketemu sama kesempatan. Jadi tugas kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya, sehingga pada saat kesempatan datang, suksesnya bisa kita raih. Terima kasih telah menonton!